Intro Jemaah o jemaah Alhamdulillah Alhamdulillahirrohabilalamin Kita masih di Islam Itu Indah Temanya masih sama Rahasia kedahsyatan istighoro Aku pengen tau nih kedahsyatannya seperti apa Ustaz siam katanya ada doanya yang bisa cepat terkabul Baik Kamu kasih tau juga nih biar pada baca doanya Tapi guru-guruku A'udhu billahi minas syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Watar al-shemse iza طلعت tazawaru'an kahfihim Zat al-yemien وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ ذَلِكَ مِنْ أَيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدَ Dan tubuh kita pun diberikan petunjuk oleh Allah SWT Sebagaimana kisah ashabul kahfi Mereka ketika pagi hari Allah belokkan cahaya Ketika sore hari mau terbenampun Antara dia akan terkena sinar matahari Allah belokkan lagi cahayanya Itulah petunjuk dari Allah SWT Tanda-tanda kebesaran Allah SWT Bagaimana Allah mengatur sinar matahari Yang harusnya membangunkan mereka dari tidur mereka Justru dibelokkan cahayanya oleh Allah SWT Dan siapa yang Allah inginkan petunjuk baginya Maka merekalah orang yang akan diberikan petunjuk Tapi ada yang disesatkan oleh Allah SWT Dan barang siapa yang harus disesatkan oleh Allah SWT Dan Allah berkehendak untuk menyesatkan manusia Dan memberikan petunjuk kepada manusia Maka tidak ada yang bisa menolongnya Maka mintalah petunjuk kepada Allah SWT Saya sedikit kasih doa Apa doanya sahabul kahfi sehingga diberikan petunjuk sama Allah SWT Sampai matahari pun dibelokkan oleh Allah SWT Suratul kahfi ayat 10 Dengan penuh keyakinan bahwa Allah pasti akan menolong kita Dan husnudhan kepada Allah Bahwa Allah pasti mengabulkan doa kita Yakin Allah pasti berikan petunjuk Rabbana atina milla dunka rahmat Yang ku harapkan padamu ya Allah adalah rahmatmu ya Allah Karena kalau aku sudah dapat rahmatmu ya Allah Jangankan masalah jodoh Matahari aja bisa kau belokkan cahayanya ya Allah Jangankan masalah pekerjaan Jangankan HRD Matahari saja kau belokkan cahayanya Apalagi hatinya HRD yang akan menerima aku ketika melamar pekerjaan Jangankan sang calon mertua ya Allah Matahari saja kau belokkan Apalagi calon mertua bisa kau belokkan hatinya supaya condong kepada aku ya Allah Maka minta rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Wahayyi lana min amrina rasyada Dan yakin akan dikabulkan Insya Allah cepat dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu ta'ala Amin ya rabbal alamin Terima kasih Ustaz ya Assalamuala Mas Tony Diamalkan ya jamaah yang ada di rumah ya Kalau gitu sekarang sambil jamaah mengamalkan Aku mau membaca ini pertanyaan lagi nih Yang udah masuk lagi ke media sosial Islam Itu Indah Yo kita masuk lagi ke segmen Tanya dong Ustaz